Dalam satu malam, Sultan Muhammad Al-Fatih mengangkut 70 kapal perangnya melintasi pegunungan. Salah satu strategi brilian Sultan Muhammad Al-Fatih saat menaklukan Konstantinopel adalah menggunakan inovasi yang luar biasa dengan mengangkut kapal melalui daratan yang curam di sekitar semenanjung yang sekarang menjadi situs Istanbul dengan mengangkatnya menggunakan sistem roda dan lembaran logam yang dipasang pada kapal. Ini memungkinkan pasukan Uxmania untuk menghindari rintangan seperti rantai besi yang ditarik di sekitar pelabuhan Konstantinopel oleh pasukan Byzantium. Kapal-kapal itu ditarik dari bosporus ke daratan di atas papan-papan kayu yang telah dilumasi minyak sejauh 3 mil. Akhirnya, kapal-kapal itu sampai di titik yang aman, lalu berhenti di tanduk emas. Cara yang digunakan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk memindahkan kapal-kapal itu belum pernah dilakukan orang sebelumnya.